Halo, para penonton setia FJ-kun, balik lagi ketemu sama Mimin ya di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa, Mimin bakal membahas alur cerita anime Dongwa, Manwa, ataupun live action keren dengan durasi yang panjang banget. Kali ini, Mimin mau bahas anime berjudul Sono Bisku Dolwa Koi Wo Tsuru. Anime berpusat pada dua orang yang memiliki hobi berbeda dari kebanyakan orang. Yang pertama, si MC yang bernama Goju Wakana, dia mempunyai hobi atau suka dengan boneka tradisional Jepang, yaitu boneka hina. Apalagi, sang kakek merupakan pembuat boneka hina. Sejak kecil, dia sudah mulai belajar dari sang kakek untuk membuat boneka hinanya sendiri. Buat seorang pria, menyukai hobi membuat dan mengoleksi boneka adalah hal yang aneh. Karena itu, semenjak Gojo fokus terhadap hobinya, dia mulai menjauhkan diri dari orang-orang seumurannya karena takut diledekin. Sedangkan, sang heroinnya ini juga memiliki hobi yang jarang untuk seorang gadis. Kitagawa Marin adalah seorang otaku garis keras. Marin sangat menyukai anime, game berbentuk anime, cosplay, komik, novel pokoknya yang berbau dengan anime. Marin pun juga mempunyai pendirian kuat, walau setiap orang bebas mempunyai hobi apapun dan tidak boleh ada yang meledekinya. Tapi, walaupun Marin seorang otaku garis keras, dia tidak nolep seperti kalian. Marin adalah cewek gaul, punya rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi, serta mudah berbaur. Udah ga sabar, pengen tau alur ceritanya? Yuk langsung aja! Wakana langsung terpikat begitu diperlihatkan boneka hina buatan kakek dan teman-temannya. Sejak saat itu, kesukaan Wakana terhadap boneka tersebut bertumbuh dan ia terus berlatih untuk membuat boneka hina secantik buatan kakek. Namun suatu hari, seorang temannya menentang rasa suka Wakana terhadap boneka dan memilih mengakhiri persahabatannya. Di masa kini, Wakana terbangun dari suara alarm dan mengucapkan selamat pagi pada kepala boneka yang menginspirasinya untuk menekuni kerajinan boneka. Menuju ke bawah, Wakana mengucapkan selamat pagi kepada kakeknya dan berdoa ke altar orang tua dan neneknya. Saat sarapan disiapkan, Wakana berbicara dengan kakeknya tentang dia yang membebani dirinya sendiri dengan pekerjaan larut malam yang ditepis oleh Wakana. Kakek memperhatikan bahwa Wakana tidak memiliki banyak bakat untuk membuat wajah boneka, tetapi kostum yang dibuatnya sangat bagus. Setelah itu, Wakana pergi ke sekolah dan memikirkan dirinya yang tidak mempunyai teman, bahkan sampai saat ini berada di bangku SMA. Penyebabnya terutama obsesinya dengan boneka hina, karena hal itu bukan minat yang sama dengan teman sebayanya. Saat Wakana merenung seorang diri di bangkunya, sementara teman-temannya di kelas sibuk mengobrol satu sama lain, tiba-tiba Marin terbang dan mendaratkan kepalanya hingga membentur meja. Gadis itu buru-buru minta maaf dan melihat tinta hitam di lengan Wakana. Ia mengira tanda tersebut semacam luka, namun tidak begitu yakin. Wakana menutupi lengannya dan memberitahu dirinya tidak apa-apa. Setelah Marin pergi, Wakana memikirkan tentang tinta di lengannya yang masih tersisa. Ia juga memikirkan kecemburuannya pada gadis itu yang memiliki kepribadian sangat menyenangkan dan jauh berbeda dibanding dengan dirinya. Sebelah sekolah, Wakana tetap tinggal untuk meletakkan kursi di meja, sementara para murid lain sudah pergi meninggalkan kelas. Saat itu, Marin tiba-tiba datang dan membantunya. Gadis itu mengungkapkan dirinya juga memiliki jadwal piket minggu itu. Marin merasa aneh karena tidak ada satu murid pun yang membantu Wakana dan menduga laki-laki itu sengaja dimanfaatkan oleh yang lain. Wakana mengungkapkan, ia tidak merasa keberatan karena teman-temannya memberitahu dirinya adalah seseorang yang bisa diandalkan sehingga dia setuju untuk melakukannya. Marin berpendapat, seharusnya Wakana menolak permintaan mereka dan menyarankannya untuk lebih memikirkan dirinya sendiri. Malamnya, Wakana yang sedang menjahit secara tidak sengaja memotong jarinya dan saat kakek mencarikan plaster untuk lukanya, dia memikirkan apa yang dikatakan Marin. Wakana mencoba menggerakkan mesin jahitnya lagi dan menyadari bahwa mesin tersebut rusak. Kakek yang kembali dengan membawa plaster memberitahu mesin tersebut sudah tua sehingga sebaiknya mereka membeli yang baru. Sedih karena tidak memiliki mesin jahit untuk digunakan, Wakana mendapat pencerahan untuk menggunakan yang ada di sekolahnya. Keesokan harinya, Wakana menggunakan mesin jahit di ruang praktek menjahit dan terkesan dengan kemudahan penggunaannya. Saat dia mengagumi kepala boneka hinanya, Marin tiba-tiba memasuki ruangan. Wakana panik memikirkan rahasia kecintaannya terhadap boneka akan diketahui gadis itu. Ia hampir menjatuhkan kepala bonekanya dan berusaha menutupi. Wakana merasa hidupnya baru saja hancur karena Marin mengetahui apa yang dilakukannya. Namun ternyata gadis itu sangat senang mengetahui Wakana bisa menggunakan. Marin juga memuji kepala boneka hina yang diperlihatkan Wakana. Ia terkejut menyadari untuk pertama kalinya ada seseorang yang memuji hobinya. Ketika ditanya oleh Marin apakah dia yang membuat boneka tersebut, Wakana menjawab bahwa kakeknya yang membuatnya dan dia hanya ahli dalam kostum. Mendengar itu, Marin mulai menanggalkan pakaiannya dan berganti pakaian lain. Gadis itu memberitahu pakaian yang dikenakannya adalah hasil ciptaannya. Ia kemudian memperlihatkan foto desain pakaian karakter anime dan berniat membuatnya seperti itu. Saat Marin meminta pendapat Wakana, laki-laki itu langsung mengomentari betapa payahnya pakaian yang dibuatnya. Namun kemudian Wakana tersadar bahwa ia tidak seharusnya mengatakan hal tersebut karena menyakiti perasaan Marin. Wakana langsung bersujud dan meminta maaf, tetapi Marin memberitahu dirinya tidak marah sama sekali kepada Wakana. Ia menjelaskan dirinya membuat pakaian tersebut karena ingin cosplay dan meniru pakaian yang dikenakan karakter manga, anime, dan game. Namun karena tidak memiliki mesin jahit di rumah dan keterampilan menjahitnya yang payah, Marin memohon kepada Wakana untuk membuatkan kostum karakter Sisu Kutan. Wakana akhirnya setuju membantu Marin meski dirinya belum pernah membuat pakaian untuk manusia. Gadis itu langsung girang dan melompat-lompat sampai air matanya kelihatan. Wakana mendengar penjelasan Marin tentang karakter Sisu Kutan adalah tokoh utama dari game dan menceritakan sedikit tentang kehidupan nona muda di Akademi Perempuan dari Klub Tak Tahu Malu Miracle Life Mesum 2. Wakana kecewa dengan semua detail dewasa yang terlibat dalam plot dan mekanisme game Slippery Girls 2. Ia bingung karena dirinya tidak dapat memahami apa yang coba dijelaskan Marin padanya. Mengira bahwa itu hanya semacam lelucon, Wakana menyadari bahwa Marin benar-benar serius dengan info game tersebut. Gadis itu melanjutkan penjelasannya tentang ketertarikannya pada karakter yang ingin dia cosplaykan sebagai Sisu Kutan. Saat Marin bertanya apakah Wakana memahaminya, Wakana menjawab dalam hati bahwa dirinya sama sekali tidak paham. Namun Wakana menyadari ketika Marin berbicara tentang sesuatu yang dia sukai, gadis itu terlihat sangat bahagia. Setelah penjelasan Marin selesai, Wakana mengajukan pertanyaan apakah Slippery Girls 2 adalah sebuah game mesum. Marin membenarkan dan Wakana bertanya lagi apakah game tersebut dibatasi usia. Tetapi untuk pertanyaan tersebut, Marin langsung pura-pura bodoh. Oke, masalahnya. Wakana bertanya mengapa gadis itu menyukai permainan yang berpusat pada penonton pria. Tetapi Marin mengklaim bahwa banyak wanita menyukai game tersebut dan jenis kelamin tidak masalah jika seseorang benar-benar menyukai sesuatu. Ungkapan yang diungkapkan Marin memicu ingatan lama yang buruk dari masa lalu Wakana dan bukannya tertindas olehnya dia setuju dengan Marin. Untuk membantu Wakana dengan proyeknya, Marin mengeluarkan buku panduan pemula untuk membuat pakaian cosplay. Mereka menahan diri untuk memulai sesuatu seperti mendapatkan persediaan dan pengukuran yang diperlukan karena hari sudah larut. Di rumah, kakek membuka kamar Wakana dan memberitahu untuk tidak membuka toko besok pagi karena ia berencana pergi untuk membeli mesin jahit. Saat Wakana melihat buku panduan kostum cosplay, ia terkejut dengan hal ditemukannya di dalam buku tersebut. Keesokan paginya, Marin mengunjungi tempat Wakana dan setelah memberinya cheesecake, gadis itu menerobos masuk dan langsung menuju kamar Wakana. Memikirkan keberadaan seorang gadis cantik di kamarnya, Wakana pun dilanda serangan panik. Marin membuyarkan usaha Wakana untuk menenangkan diri dan menyarankannya untuk memulai pengukuran. Namun, Wakana meminta Marin melakukan pengukuran dengan orang lain karena menurut buku panduan yang dibacanya, gadis itu harus menggunakan pakaian dalam saja saat proses pengukurannya. Marin tidak merasa keberatan dan mulai melepas pakaiannya. Rupanya, gadis itu sudah menyiapkan diri dengan mengenakan bikini untuk mengantisipasi Wakana yang merasa tidak nyaman. Meski begitu, Wakana tetap kesulitan menerima pemandangan Marin hanya dalam pakaian tersebut dan dia langsung ambiar begitu gadis itu menyentuhnya. Wakana memotivasi dirinya sendiri untuk mulai mengukur. Namun saat gadis itu berbalik, Wakana lagi-lagi ambiar melihat pemandangan tampak belakang Marin. Ia bertanya apakah Marin tidak merasa malu hanya mengenakan pakaian renang? Gadis itu menjawab, dia tidak peduli dan hanya peduli pada kostum cosplaynya. Menampar wajahnya dengan sangat keras dengan kedua tangannya, Wakana memotivasi dirinya sendiri sekali lagi dan memulai pengukuran. Setelah selesai, Marin bertanya tentang sepatu yang bisa dia pakai karena kebanyakan yang dia coba pakai, kakinya jadi sakit. Wakana menduga lingkar kakinya pasti menjadi masalah dan mencoba mendapatkan kursi untuk mengukurnya. Tetapi, Marin bersikeras duduk di kasurnya dan meletakkan kakinya di atas lutut Wakana. Dia kemudian menyerah dan mulai mengukur kaki gadis itu. Setelah memberitahu hasil pengukurannya, Wakana lagi-lagi ambiar membayangkan angka yang diucapkan Marin dan mencatatnya di buku. Saat Wakana melakukan pengukuran terakhir, ia melihat wajah Marin memerah dan mengira cuaca terlalu panas sehingga dia pergi untuk menyalakan AC. Di pengujung hari, semua pengukuran telah dilakukan dan Wakana meminta referensi pakaian karakter yang diinginkan Marin. Gadis itu memberikan Wakana kedua game sebagai referensi. Malamnya, Kauru menemukan Wakana memainkan salah satu game mesum dan menganggap apa yang ditonton cucunya adalah hal yang pantas karena sudah cukup umur. Namun dia terkejut menyadari betapa seriusnya Wakana menonton bahkan mencatatnya. Wakana memimpikan Marin menggunakan pakaian cosplaynya. Gadis itu tiba-tiba juga memiliki kepribadian mesum seperti karakter sisukutan dalam game sehingga ketika terbangun, Wakana mendapati burungnya juga bangun. Dia menengok ke arah kepala boneka Hina dan menyuruhnya melihat ke arah lain. Di sekolah, Wakana merenungkan bagaimana dia bisa melihat Marin lagi dan kebetulan gadis itu berjalan menyusuri lorong bersama Noah. Mencoba menghindari kontak dengannya, Wakana masih terlihat oleh Marin yang mendekatinya dan berterima kasih atas bantuan yang dia lakukan. Di dalam kepalanya, Wakana sangat bingung karena mimpinya tentang Marin dan emosi yang saling bertentangan dengan kepala boneka yang sangat dikagumi. Marin kemudian menyarankan agar Wakana mengeriting rambutnya dan mereka kemudian bergabung dengan teman-teman Marin yang lain. Salah satu temannya percaya bahwa Marin membuat Wakana merasa tidak nyaman, tetapi Marin bersikeras bahwa dia tidak akan terlalu dekat dengan Wakana. Gadis-gadis itu pergi ke mesin penjual otomatis dan Wakana berpikir bahwa Marin memperlakukannya sama seperti ketika mereka sendirian. Dia kemudian sengaja mendengar beberapa gadis berbicara tentang bagaimana Wakana bisa menjadi pacarnya, tapi anggapan tersebut ditolak. Setelah itu, Marin mencoba mengatur pertemuan dengan Wakana, tapi dia menolak mentah-mentah. Wakana menghindari kontak dengan Marin sepanjang hari sampai sekolah usai di mana Marin akhirnya menyusul Wakana dan memintanya pergi berbelanja dengannya. Sekali lagi, Wakana menolak dan tiba-tiba pergi. Berjongkok di tikungan dekat stasiun kereta api dengan harapan bisa menghindari Marin bagaimanapun gadis itu malah muncul di belakangnya. Marin menegurnya dan menuntut untuk mengetahui mengapa Wakana bertingkah sangat aneh sepanjang hari. Wakana mengakui bahwa ia merasa canggung berada di dekat Marin ketika mereka bukan teman, tetapi Marin dengan bangga mengklaim bahwa mereka sudah berteman. Wakana kemudian menyebarkan bahwa dia mendengar beberapa orang mengklaim mereka sedang menjalin hubungan yang menurut Marin mungkin seharusnya begitu dan membuat Wakana bingung. Setelah mengaku bercanda, Marin menggenggam lengan Wakana dan menariknya pergi untuk berbelanja. Mengunjungi toko hobi bernama Yuzuwaya, keduanya berkeliaran di sekitar bagian cosplay saat Wakana memberi Marin catatan yang dia tulis terkait dengan karakter yang ingin dikenakannya. Wakana melanjutkannya dengan merinci apa yang mereka perlukan untuk membuatnya. Mereka pertama-tama memilih kain berdasarkan apa yang paling mencerminkan karakter. Meskipun kain yang dia pilih mahal dan dia tidak punya uang, Wakana heran Marin punya uang untuk membayar apapun. Meski ragu, Wakana menerima uang yang akan digunakan untuk membuat pakaiannya. Mereka melanjutkan berbelanja dan setelah selesai, keduanya menuju ke tempat bernama Swallowtail yang berspesialisasi dalam wig. Terkejut dengan pemilihan wig di sana, Wakana terkesima dengan warna dan variasi dari apa yang toko itu jual. Keduanya kemudian menemukan wig yang ingin digunakan Marin, tetapi Wakana menyarankan agar mereka menggunakan warna ungu karena karakter warna Shisukutan adalah ungu. Selain itu, Wakana percaya bahwa warna tersebut akan melengkapi penampilannya dengan lebih baik dan Marin terkejut dengan betapa mendalamnya analisis Wakana. Wakana menyarankan Marin menggunakan wig warna ungu tua dengan rambut panjang yang bisa dipangkas agar sesuai dengan potongan Bob Shisukutan. Oleh karena itu, Marin mengklaim dia akan meminta penata rambutnya memotongnya dan merasa senang dia tidak berbelanja sendirian atau telah membeli bahan yang salah untuk kostum tersebut. Saat mereka berjalan pulang, Wakana mengatakan dia akan membawa pulang materi itu dan bertanya apakah ada tempat yang ditentukan untuk mengenakan kostum tersebut. Marin menjawab bahwa ada banyak tempat dan kemudian menunjukkan beberapa foto cosplay ke Wakana. Salah satunya, Juju yang terkenal tidak pernah menghadiri acara tapi super populer. Melanjutkan ketertarikannya pada cosplay yang tidak hanya perempuan tetapi juga cosplayer laki-laki, Marin bertanya apakah Wakana baik-baik saja karena dia tidak berbicara sepatah katapun. Wakana mengaku sedang memikirkan bagaimana ketertarikannya sendiri pada boneka Hina dan bagaimana semuanya dimulai. Hal itu mendorong Marin untuk berkomentar bagaimana Wakana adalah pria berwajah karena dia sangat menyukai wajah boneka Hina. Wakana meminta maaf mengingat betapa sulitnya mengungkapkan pemikirannya tentang penampilan orang-orang tetapi Marin mengklaim tidak apa-apa. Mereka terus berjalan sampai Marin melihat sebuah truk makanan yang menjual onigiri dan Marin membelinya untuk dirinya sendiri. Saat mereka terus berjalan, Marin menikmati makanannya dan Wakana mencoba membalasnya untuk makanan yang mereka nikmati sebelumnya tetapi Marin menolak karena itu adalah suguhannya. Marin juga mengaku betapa terkejutnya dia ketika Wakana tidak hanya memainkan game Slippery Girls tetapi juga membuat catatan yang rumit untuk karakter cosplay tersebut. Marin kemudian menawarkan sedikit makanannya tetapi Wakana menolak begitu membayangkan dirinya secara tidak langsung akan berciuman dengan Marin. Marin mulai mengamuk saat Wakana mengira dirinya akan gendut karena makan banyak. Gadis itu mengoceh tentang ukuran tubuhnya dan meyakinkan saiznya tidak akan mempengaruhi pakaian yang dibuat Wakana. Saat Wakana bertanya kapan event cosplay akan diadakan, ia langsung terkejut mendengar jawaban Marin bahwa acara itu akan diselenggarakan 2 minggu. Bingung dengan kenyataan bahwa dia memiliki waktu 2 minggu untuk menyelesaikan kostum cosplay Shizukutan, Wakana merenungkan semuanya saat naik kereta pulang. Di rumah, Kaoru menyapa Wakana dan senang mengetahui cucunya keluar berbelanja dengan seorang teman. Namun begitu melihat belajaan Wakana sepasang stalking wanita, Kaoru terkejut dan terjengkang. Wakana membawa Kaoru ke rumah sakit dan memberitahu Miori tentang kondisi kakek. Miori menawarkan Kaoru untuk tinggal di tempatnya sampai pulih. Kaoru menerima tawaran itu dan meminta Wakana membawakannya pakaian tambahan serta kuasnya. Beberapa hari kemudian, Wakana memberitahu Marin alasan dirinya tidak masuk sekolah kemarin karena kecelakaan kakeknya. Sedih mendengar tentang kondisi kakek, Marin menawarkan untuk membantunya. Namun, Wakana menolak tawaran itu sehingga Marin menyarankan agar mereka bertukar kontak sebagai cara untuk tetap berhubungan satu sama lain. Mereka berjalan menyusuri lorong saat Wakana berpikir bagaimana dirinya tidak dapat mulai mengerjakan kostum. Marin kemudian menyebutkan bahwa penata rambutnya berhasil memotong wig sesuai gaya yang dia inginkan. Mereka hampir di papan buletin yang mengumumkan ujian tengah semester sehingga Wakana semakin cemas memikirkan waktu untuk menyelesaikan kostum Marin. Malamnya di rumah, Wakana menerima telepon dari seseorang yang menginginkan tur dan seorang teman yang berkunjung dari Perancis. Awalnya, Wakana menolak untuk melakukan tur pada hari Sabtu, tetapi karena temannya hanya tersedia hari itu, dia menyerah dan mengizinkannya. Untuk beberapa waktu, Wakana terjebak dalam upaya memenuhi semua kewajiban yang dia janjikan. Di akhir ujian, Wakana yang terlihat kelelahan keluar dari kelas dan mengabaikan Marin. Malamnya, Marin berniat mengunjungi Wakana untuk mengantarkan semangkuk daging sapi, tetapi melihat semua lampu mati, dia berpikir Wakana sedang menghabiskan waktu bersama kakeknya sehingga memutuskan pulang. Namun ternyata, Wakana ada di kamar meratapi dirinya yang kurang tidur dan belum bisa menyelesaikan kostum Marin. Melihat kuasnya, Wakana mengenang saat kakeknya memberitahu mengapa dia membawa kuasnya dalam perjalanannya. Wakana menyesali keterampilan kuasnya yang menyedihkan. Dia mengingat kenangan lain, di mana kakeknya memberinya nasihat tentang tidak peduli seberapa keras mengerjakan sesuatu, selama menyukainya itu sangat berharga. Wakana mengingat beberapa kenangan dengan Marin dan keluar dari depresinya. Ia terus bekerja dan di pagi hari, Wakana mengirim pesan kepada Marin bahwa kostumnya telah selesai. Setelahnya, Marin melihat kostumnya dan terkejut, tetapi mengklaim bahwa dia tidak berniat menghadiri acara hari itu meskipun Wakana bertekad untuk menyelesaikannya. Putus asa atas pengungkapan tersebut, Marin meminta maaf kepada Wakana karena telah memberikan ide yang salah dan tidak menjelaskan detailnya. Terlepas dari semuanya, Wakana lega, tetapi Marin menangis karena malam itu dia mengira Wakana pergi mengunjungi kakeknya, namun ternyata sedang kesulitan. Untuk mencairkan suasana, Wakana menyarankan Marin mencoba kostumnya untuk melihat apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Hal pertama yang dilakukan Wakana adalah menyisir dan mengikat rambut Marin menjadi sanggul, selanjutnya mereka fokus pada mata. Cadangan bulu mata palsu dari toko Wakana digunakan dan tanpa ragu, Marin juga mencukur bulu matanya agar lebih cocok dengan cosplay. Wakana meninggalkan kamarnya agar Marin bisa mengenakan kostum. Saat gadis itu menunjukkan penampilannya, Wakana sangat senang karena Marin terlihat sangat mirip dengan Shizuku. Marin memuji kantong dedenya dan panjang roknya yang membuat garternya terlihat bagus. Ia meminta Wakana mengambil beberapa foto dan disarankan berpose seperti yang dilakukan Shizuku. Terkesan dengan foto yang diambil, Marin membuat akun untuk mengunggahnya. Ia kemudian mengajak Wakana pergi ke acara cosplay besok. Pada hari acara, Marin terpesona oleh semua orang yang bercosplay dan mengenali beberapa cosplayer selebritas di sana. Meskipun Marin sangat bersemangat, Wakana terlihat tidak nyaman dengan semua wanita di sana. Mereka menuju ke bagian atas tempat di mana sebagian besar fotografer berada. Di sana, Marin menerima seorang fotografer yang ingin memotretnya dan dia juga meminta fotografer itu berselfie dengannya. Wakana memperhatikan antrean fotografer yang juga ingin mengambil foto Marin dan melihat kesekeliling untuk melihat berbagai jenis orang yang bercosplay di sekitar sana. Melihat Marin, Wakana merasa bahagia. Namun dia kemudian menyadari bahwa hari-harinya bersama Marin telah berakhir setelah dia memenuhi janjinya untuk membuat kostum cosplay. Wakana memikirkan bagaimana waktu yang dia habiskan bersama Marin tidak terasa nyata baginya. Setelah selesai dengan barisan fotografer, Marin bergegas ke Wakana yang bingung dan sambil terengah-engah mencatat kelegaannya bahwa Wakana tidak meninggalkannya. Dia kemudian memberitahu bahwa kostumnya terasa seperti akan lepas. Untuk memperbaikinya, dia memakai nyubras ganda dan sekarang bola basketnya terasa seperti akan meledak. Wakana panik dan memberitahu bahwa kostum tersebut tidak dimaksudkan untuk beras seperti itu. Menyadari panas dari kain yang dipilihnya, Wakana membawa Marin ke lokasi berbeda. Di dalam gedung, Marin menyekah semua keringat di tubuhnya dan mengenakan tambalan dingin di dahinya. Mencari tips tentang cara mendinginkan tubuh, Wakana mengetahui bahwa Marin harus menanggalkan pakaiannya. Marin kemudian meminta Wakana membuka resletingnya meskipun dia ragu dan ingin melakukannya di ruang ganti. Dia kemudian menyuruhnya menyekah punggungnya dengan handuk dan Wakana melakukannya dengan enggan. Setelah menggunakan handuk untuk membersihkan bagian bawah roknya dan melakukan beberapa penyesuaian untuk memperkuat pakaiannya, keduanya kembali keluar. Marin meminta maaf kepada fotografer yang telah mengambil fotonya dan mengizinkan fotografer mengambil lebih banyak di tempat teduh. Menjelang senja, Wakana dan Marin naik kereta pulang dan Wakana berterima kasih kepada Marin karena mengizinkannya bergabung di acara itu. Marin mengatakan, Wakana diterima untuk itu dan kemudian bertanya cosplay apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Marin menjelaskan, dirinya memiliki 51 karakter favorit yang ingin dia cosplaykan. Memperhatikan betapa bahagianya Wakana, Marin kemudian diberitahu Wakana bahwa dia berharap untuk terus bekerja dengannya dan berencana membeli manekin gaun untuk memudah pekerjaannya. Senang mendengar komitmen Wakana, Marin bersikeras agar dia membelikan satu untuknya. Menemukan satu di internet, Marin memperhatikan bahwa Wakana terlihat sangat mengantuk dan menyarankan agar dia tidur. Marin kemudian menceritakan pengalamannya di acara tersebut dan Wakana memuji Marin yang berpakaian sangat cantik seperti sisukutan. Mengingat Wakana hanya menggunakan kata cantik untuk hal-hal yang sangat istimewa, wajah Marin pun memerah. Namun dia beruntung, Wakana tidak melihatnya karena sudah tidur. Keesokan harinya, Marin mencuci wik sisukutan sementara Wakana membacakan petunjuk cara membersihkannya dengan benar. Selama itu, Marin merasa dirinya terpengaruh persona Wakana sehingga wajahnya memerah. Tanpa semang ketahuan keduanya, Kaoru diantar pulang oleh Miori yang diberitahu alasan dibalik bagaimana dia terjatuh. Setibanya di rumah, Kaoru dikejutkan oleh Wakana yang memegang kaum buatannya dan kemunculan tiba-tiba Marin yang berdiri di sampingnya. Di ruang tamu, Wakana menempelkan koyo ke punggung Kaoru dan mendengar penjelasan tentang hubungan Wakana dan Marin. Terkesan dengan karya Wakana, dengan menciptakan gaun hitam yang cantik, Wakana mengklaim bahwa itu masih dalam proses. Saat Wakana dan Kaoru mendiskusikan kekurangan dan semacamnya dari gaun, Marin langsung cenat-cenut dan menyadari bahwa dia menyukai Wakana. Namun, tiba-tiba suara perut keroncongannya berbunyi keras yang menarik perhatian Wakana dan Kaoru. Meskipun siap mati karena malu, Marin diundang untuk makan malam. Saat makan malam bersama, Wakana memberitahu Marin bahwa dia memasak karena kehilangan orang tuanya. Ternyata, Marin juga kehilangan ibunya, namun ayahnya meninggalkannya karena pekerjaan. Ketika ditanya apakah dia memasak untuk dirinya sendiri, Marin mengatakan bahwa dia melakukannya dan menunjukkan gambar makanan yang pernah dia buat yang membuat keduanya kesal. Setelah mengetahuinya dan hal-hal lain yang Marin makan, Kaoru menyarankan agar dia makan malam bersama mereka setiap malam dan dengan persetujuan Wakana, Marin menerima tawaran itu. Wakana mengantar Marin ke stasiun kereta dan di sana Marin dengan malu-malu berkata pada Wakana bahwa dia akan bertemu dengannya lagi besok. Pada suatu hari hujan, seorang gadis berlindung di teras depan kediaman Gojo. Kaoru berpikir gadis itu adalah teman Wakana sehingga dia mengundangnya masuk. Ketika Wakana pulang sekolah, Kaoru perlu pergi keluar dan memberitahu tentang seorang temannya yang datang. Wakana khawatir karena kakeknya membiarkan seseorang yang tidak dikenal masuk dan dia tidak punya teman selain Marin. Wakana kemudian menghadapi orang tersebut di kamar mandi dan menemukannya dalam keadaan tanpa pakaian. Gadis itu hendak membentak Wakana tapi malah terpleset. Beberapa saat kemudian, Wakana mengetahui nama gadis itu Sajuna Inui dan bersekolah di sekolah yang berbeda tetapi lebih tua darinya. Menyadari gadis itu tertarik dengan gaun yang dia buat, Wakana salah mengartikannya dengan tertarik pada boneka Hina dan menunjukkan ruangan yang penuh dengan boneka. Sajuna tertarik dengan boneka tersebut tetapi kemudian mengungkapkan bahwa minat sebenarnya adalah pakaian cosplay yang Wakana buat dan menunjukkan gambar Marin dengan kostum sisukutannya. Sajuna mengatakan dia datang untuk memesan kostum cosplay dan memberitahu nama karakternya sebagai Juju. Wakana mengenali nama itu sebagai karakter yang sangat dikagumi Marin. Akhirnya Marin datang setelah bekerja untuk menikmati makan malam bersama Wakana dan terkejut dengan kemunculan Sajuna. Di sisi lain, Marin langsung menatap Sajuna dan menghujaninya dengan pertanyaan dan pujian. Mengetahui bahwa alasannya berada di tempat Wakana karena melihat foto-foto cosplaynya, Marin merasa sangat senang. Setelah tenang, Sajuna meminta Wakana untuk membuatkan pakaian cosplay Black Lily milik Sion Nikado untuknya. Itu adalah karakter dari serial anime Flower Princess Blaze dan Marin menceritakan cerita dan beberapa plot ke Wakana. Meskipun Sajuna dapat membeli pakaian Black Lily resmi, dia menginginkan pakaian yang sangat cocok untuknya. Hal itu membuat Marin mengakui minat cosplaynya dan Sajuna membentaknya, tetapi mengakui bahwa dia adalah tipe cosplayer yang disukai. Menyesali bahwa dia berasumsi bahwa Marin adalah cosplayer dangka lainnya, Sajuna meminta maaf. Setelah itu, Sajuna mengumumkan bahwa dia berencana untuk pergi dan meminta agar dia mendapatkan info kontak Wakana agar dapat berhubungan dan mengirimkan informasi tentang Black Lily. Dia juga menunjukkan bahwa tidak ada niat lain untuk melakukan itu, tetapi Marin dan Wakana bingung dengan hal tersebut sehingga Sajuna bertanya apakah mereka berkencan. Sambil menahan malu, Wakana mengungkapkan bahwa mereka tidak berpacaran dan dirinya belum pernah punya pacar. Mengetahui hal itu membuat Marin sangat senang. Ia kemudian bertanya apakah dirinya bisa cosplay bersama Sajuna, tetapi gadis itu langsung menolaknya. Marin masih berusaha meminta Sajuna untuk melakukan cosplay grup dengannya, tapi Sajuna tetap menolak mentah-mentah. Sajuna mengatakan dia hanya ingin cosplay untuk dirinya sendiri dan membuat foto bagus. Dia juga berencana menyewa studio untuk Black Lily cosplaynya yang membuat Marin bersemangat dan meminta untuk menjadi bagian darinya menawarkan untuk membayar setengah dari biaya studio. Tawaran itu menarik Sajuna karena biaya studio mahal dan Wakana juga menawarkan untuk ikut serta. Ketika ditanya mengapa dia bersedia membantu, Wakana mengungkapkan bahwa dia membantu Marin dengan bulu mata dan riasanya. Akhirnya, Sajuna menyetujui tawaran Marin, tapi hanya untuk sekali itu. Marin bersorak gembira dan Wakana memutuskan untuk menonton Flower Girl Blaze. Sajuna berpikir bahwa sebuah gambar sudah cukup, namun Wakana percaya menonton serial tersebut akan memberinya ide yang lebih baik tentang karakter bahan apa yang akan digunakan. Ketika Wakana mencari internet untuk mencari cara menonton serial tersebut, Marin menawarkan box set lengkap dari serial tersebut yang terdiri dari 126 episode. Setelah itu, Wakana memberitahu kakeknya tentang proyek barunya dan bagaimana dia harus mengunjungi rumah Marin untuk mengambil beberapa bahan referensi dari sana. Setelah selesai, Kaoru memeriksa dan menilai kepala hina yang dibuat Wakana dan memberikan persetujuannya. Kaoru memberitahu Wakana bahwa keahliannya benar-benar meningkat dan membuat kostum untuk Marin membantunya meningkatkan keahliannya. Keesokan harinya, Wakana mengunjungi rumah Marin dan Wakana terperangah dengan pakaian Marin. Namun, Marin lebih terkejut karena tidak memakai lensa kontaknya. Kembali mengenakan jaket dan lensa kontak, Wakana memberi Marin sekantong puding dan diperbolehkan masuk. Tiba-tiba, Wakana panik karena berada di rumah Marin dan berharap mendapatkan DVD dan pergi begitu saja. Namun, ketika Marin kembali, gadis itu menawarkan untuk menonton bersama. Wakana menerima tawaran itu dan dibawa ke kamar Marin yang sebagian besar berisi barang pajangan sisukutan. Mereka kemudian menonton Flower Girl Blast sambil menikmati puding yang dibawa Wakana. Wakana memikirkan tentang apa yang dia tonton yang melibatkan karakter Black Lily dan menyaksikan bagaimana dia muncul. Marin menyadari bahwa dia sedang melakukan kencan rumah dengan Wakana dan meskipun sifatnya yang bingung, dia berharap itu tidak akan pernah berakhir. Mendengar perutnya keroncongan, Wakana menyarankan agar mereka makan sesuatu. Terlepas dari protes Wakana untuk membuat sesuatu, Marin bersikeras dan pergi ke dapur untuk memasak sesuatu untuk mereka. Dia memutuskan untuk membuat omurais. Hasil akhirnya adalah kegagalan besar untuk membungkus telur dadar di atas nasi. Meski begitu, Wakana tetap menikmati makanannya dan mereka terus menonton anime yang membuat Wakana menangis. Menjelang senja, Wakana menghubungi Sajuna dan mendapatkan pendapatnya tentang sketsa referensi yang dibuatnya. Dia terkesan dengan betapa rumitnya detail sketsa dan menawarkan untuk membayar biaya kostum, tetapi Wakana menolak untuk menerima pembayaran apapun. Ketika ditanya oleh Wakana tentang bagaimana riasan yang diinginkan, Sajuna menyangkal bantuan apapun karena dia akan mengurusnya sendiri. Wakana kemudian menyebutkan bahwa setelah meninjau semua foto cosplaynya, dia menyadari jarak matanya berbeda beberapa. Sajuna menyebutkan bahwa dia menggunakan selotip untuk melepasnya dan memberikan demonstrasi dan tip dari telepon videonya. Wakana terkesan sementara Sajuna mengira Wakana sudah mengetahui hal tersebut. Wakana mengaku bahwa kostum cosplay yang dia buat untuk Marin adalah yang pertama yang mengejutkan Sajuna. Karena menyadari bahwa kumpulan foto aslinya diambil dari kamera smartphone, Sajuna mengizinkan mereka untuk menggunakan kamera miliknya. Wakana bertanya apakah adik perempuannya dapat mengajarinya cara menggunakan kamera dan Sajuna setuju selama tidak di tempatnya. Mereka memutuskan di restoran keluarga dan setelah mengetahuinya, Marin juga memutuskan ikut. Akhirnya, mereka bertemu dengan adik Sajuna yang bernama Sinju. Wakana dan Marin terkejut karena Sinju tidak hanya lebih tinggi dari Sajuna, tetapi juga memiliki bola basket yang lebih besar. Sinju menunjukkan foto cosplay Sajuna yang diambilnya dan mengungkapkan bahwa dirinya lah yang mengunggah foto-foto tersebut. Dia juga menceritakan alasan membuat akun dan karena menerima terlalu banyak pesan, ia memutuskan tidak membalasnya. Sajuna mengatakan cosplay yang dilakukannya untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk orang lain, sementara Sinju memberitahu bahwa akun yang dibuatnya sudah memiliki banyak penggemar. Sajuna menawarkan keduanya bergabung mencari studio untuk disewa. Ia menetapkan tanggal dan tempat pertemuannya adalah stasiun Sim Misato. Tempat pertama yang akan mereka tuju adalah rumah sakit tua yang diubah menjadi studio foto. Di studio, Marin dan Sinju sangat ingin masuk, sementara Sajuna sangat gugup. Wakana memikirkan tempat terbaik untuk berfoto karena itu akan menjadi pengaturan yang pas ketika Black Lily berlari setelah dia dikalahkan oleh Straight Right Putri Desi. Sajuna setuju dan Marin meminta Wakana untuk bergegas. Menuju ke dalam, Wakana melihat bahwa Sajuna tidak mengikutinya dan bertanya apakah dia takut dengan tempat itu. Merasa terganggu, Sajuna bergegas ke tempat tersebut untuk menepis anggapan itu, tapi Wakana yakin pikirannya benar. Di lantai atas, Marin dan Sajuna mendiskusikan bagaimana mereka bekerja dengan kegelapan di area tersebut. Sajuna juga memberi Marin beberapa tips pencahayaan yang membuat Marin senang dan berharap untuk menyampaikan info tersebut ke Wakana. Mendengar suara-suara dari luar, Marin mencatat bahwa sepertinya akan segera hujan dan kemudian berbicara dengan Sinju tentang lebih banyak trik kamera. Di tangga, Wakana memeriksa Sajuna yang terlihat ketakutan saat hujan turun di luar. Ditanya oleh Wakana apakah dia ingin menunggu di luar, Sajuna menolak tawaran itu dengan alasan dia ingin menjelajahi tempat itu. Memperhatikan bahwa dia mendorong dirinya sendiri, Wakana menanyakan alasannya. Sinju bertanya apakah Wakana punya mimpi dan dia menjawab bahwa dia ingin menjadi Hinadol Kasirasi dan dia memujinya sebagai mimpi yang berharga. Dia kemudian mengungkapkan mimpinya untuk menjadi gadis penyihir sampai dia mulai masuk sekolah dasar. Dia mengetahui bahwa apa yang dia tonton di TV tentang gadis ajaib itu palsu. Mimpinya tampak sia-sia, sampai suatu saat ketika dia di sekolah menengah dia bisa membeli pakaian Magissel Girl. Yang pertama dia beli tidak sempurna karena ukurannya tidak pas, wignya tidak disesuaikan dan dia tidak memakai makeup. Namun dia bahagia dan hanya itu yang penting. Meskipun mimpinya adalah hayalan, dia berharap untuk mewujudkannya dengan satu atau lain cara. Wakana kemudian bertanya mengapa Sajuna ingin dia membuat pakaian cosplaynya karena ada banyak penjahit lain yang lebih berpengalaman. Sajuna mengklaim bahwa ketika dia melihat foto-foto cosplay Marin, dia cemburu. Karena itu berkembang keinginannya untuk mengenakan pakaian cosplay dari desainernya. Setelah selesai ujian sekolah, Marin mendapati Wakana dan mengajaknya ikut ke pantai. Wakana bertanya kepada Marin, apakah mereka ada di sana untuk berfoto karena dia tertarik untuk menemukan lokasi yang menarik. Di sisi lain, Marin hanya ingin pergi ke pantai karena saat itu musim panas bulan Juli dan mereka baru saja menyelesaikan ujian air. Marin pergi ke air untuk menculupkan kakinya dan Wakana bergabung setelah beberapa saat. Ketika Wakana melakukannya, kakinya basah oleh ombak dan mengungkapkan bahwa itu sebenarnya pertama kalinya dia berada di pantai. Terutama karena minatnya untuk mengembangkan keterampilannya sebagai Hinadol Kasirasi. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi kemana-mana. Marin berjanji untuk membawa Wakana ke banyak tempat. Wakana setuju dan Marin kemudian pergi sambil memperhatikan betapa malunya dia karena menyarankan pergi bersama. Di tepi pantai, Marin memotret Wakana dan melihatnya tersandung ke laut. Akhirnya, Sanjuna datang dan membawa pakaian yang dibuat Wakana dan Marin juga sambil mengenakan pakaiannya sendiri. Wakana bertanya kepada Sanjuna apakah ada penyesuaian atau perubahan yang diperlukan. Saat Wakana menyiapkan rambut Marin untuk wik dan riasanya, Wakana meminta Marin menggunakan pita cosplay yang mereka miliki agar matanya terlihat lebih tajam agar lebih sesuai dengan karakternya. Menerapkan selotip ke wajah Marin, Sanjuna menyarankan Wakana untuk menggunakan jepit rambut agar wik dan selotip tetap di tempatnya. Setelah sentuhan air dibuat, Marin menggunakan ponselnya sebagai cermin untuk melihat dirinya sendiri dan mengklaim bahwa dia telah menjadi Black Lobelia sejak lahir. Marin kecewa saat hujan turun pada hari pengambilan gambar. Ia kemudian meminta Sanjuna berselfie dan mempostingnya. Marin memberitahu jumlah orang yang menyukai foto mereka. Ketika hampir semua orang berpisah, Wakana bertanya kepada Shinju apakah dia juga ingin melakukan cosplay. Shinju mengungkapkan satu karakter yang dia harapkan untuk cosplay, namun karena bentuk tubuhnya tidak sesuai dengan karakter tersebut, dia tidak mungkin melakukannya. Wakana menghiburnya dan meyakinkan dirinya akan membantu. Shinju merasa senang dan mengungkapkan dia ingin cosplay sebagai Soma Oni-chan dari Flower Princess Blaze. Di rumahnya, Wakana memberikan Shinju seragam sekolahnya yang bisa dibilang identik dengan pakaian yang dikenakan karakter tersebut. Namun setelah mencoba pakaian itu, bola basket Shinju membuat kancingnya lepas sehingga Wakana harus menjahitnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Wakana menyarankan Shinju menggunakan bungkus sarahasi untuk meratakannya. Menunggu di luar kamarnya, sementara Shinju berpakaian lagi, Wakana merenungkan kesulitan yang harus dihadapi sebagai besar cosplayer ketika mereka harus menyesuaikan tubuh mereka agar sesuai dengan citra karakter. Wakana mencoba mencari alternatif dan menemukan produk yang dikenal sebagai Beholder. Beberapa waktu berlalu, Shinju mengejutkan Sajuna dan Marin dengan cosplaynya sendiri. Shinju terkejut dengan sambutan hangat yang diberikan oleh Marin dan Sajuna. Mereka pun kemudian mengambil foto bertiga bersama. Setelahnya, Shinju dan Marin mengambil foto Sajuna, sementara Wakana menonton di kejauhan. Setelah selesai, Marin bersiap mengambil beberapa foto juga dengan Sajuna. Terlepas dari keadaan Sajuna yang terkesima, Marin sangat gembira karena bisa berfoto bersamanya. Sementara Shinju mengambil beberapa foto cosplay, Marin lagi, Sajuna berterima kasih kepada Wakana karena telah membuat cosplay Shinju dan menawarkan untuk membayar biaya cosplay adiknya. Meskipun Wakana menolak untuk menerima pembayaran apapun, Sajuna bersikeras dan mengakui bahwa dia tidak mengetahui keinginan adiknya untuk cosplay. Namun, Wakana memberi Sajuna beberapa kata yang mengharukan sehingga Sajuna memuji Wakana sebagai luar biasa. Sementara itu, Marin difoto oleh Shinju dan selama itu Beholder Shinju rosak. Setelah itu, Sajuna dan Shinju mengulas foto yang mereka ambil di kamarnya. Mereka juga berbicara dari hati ke hati tentang sifat sadar diri Sajuna tentang penampilannya dan bagaimana dia iri pada Shinju dalam beberapa hal. Mengingat sesuatu yang pernah dikatakan Wakana, Shinju memutuskan untuk bekerja paruh waktu begitu dia mencapai sekolah menengah dan akan mulai berkosplay sendiri. Lelah dengan pekerjaan yang mereka lakukan hari itu, Sajuna mengaku lebih suka melakukannya hanya dengan Shinju. Di sisi lain, Shinju mengklaim bahwa dia bersenang-senang. Melihat foto Wakana, Sajuna mengklaim jika dia menginginkannya, dia akan melakukannya dengan Marin dan Wakana lagi. Di rumahnya, Wakana dihubungi oleh Marin yang sedang meninjau foto-foto yang dikirimkannya. Menonton serial Flower Blast di sisinya, Marin bertanya bagaimana Wakana bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa, merias wajah untuk membuat Shinju terlihat begitu maskulin. Wakana menjawab bahwa dia hanya membaca cara melakukannya di majalah. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa Shinju mengenakan seragam siswanya untuk cosplaynya. Marin salah mengartikan sesuatu yang dikatakan Wakana membuatnya berpikir bahwa Wakana ingin mulai cosplay sendiri. Wakana kemudian mengklarifikasi dan memberitahunya bahwa dia meminta Shinju mengunjungi rumahnya untuk mengatur cosplay. Meski kesal, Marin memberitahu Wakana yang cuek bahwa semuanya baik-baik saja meski aktingnya berlawanan. Berbaring di kamarnya, Wakana melihat cosplay baru yang sedang berlangsung untuk Marin bernama Veronica. Wakana mengingat ketika dirinya berada di kamar Marin menonton video yang menampilkan karakter tersebut saat mereka menikmati pizza bersama. Karena karakter tersebut memiliki warna kulit yang lebih gelap, Wakana menyarankan agar mereka mengedit foto tersebut secara digital dan Marin menyetujuinya. Sambil merenungkan kerumitan kostum cosplay, terutama yang dia buat di masa lalu, Marin tiba dan Wakana pergi menemuinya di depan pintunya. Wakana terkejut melihat Marin dengan kulit coklat gelap. Gadis itu memberitahu bahwa dia menggunakan alas bedak untuk membuat warna kulitnya. Karena Marin basah kuyup oleh keringat, dia mandi dan Wakana memberinya baju ganti. Setelah itu di kamar, Marin menunjukkan kepada Wakana riasan serta rantai dan borgol palsu yang akan dia gunakan untuk cosplay Veronica. Dia juga menunjukkan Wakana latar belakang tukang batu yang akan dia gunakan untuk foto. Meski tidak memiliki gigi palsu yang tajam untuk cosplay, Wakana mengungkapkan bahwa ia mengetahui bahwa kuku palsu dapat digunakan sebagai pengganti cosplay. Marin kemudian bersiap untuk mencoba cosplay, dan saat mengetahui gadis itu berniat menggunakan foundation yang mengubah warna kulitnya, Wakana langsung ambiar karena gadis itu berniat membuka pakaian di tempatnya. Wele wele. Marin panik saat melihat wajah Wakana memerah. Ia menduga Wakana terkena serangan panas dan berniat pergi untuk mengambilkan air. Namun ia malah terjatuh dan kepalanya terbentur hingga benjol. Marin mulai mengeluh karena hal itu akan mempersulit cara mencoba wig cosplaynya. Setelahnya, mereka mengunjungi toko pakaian pria di Shibuya dan Marin menyuruh Wakana mencoba berbagai macam pakaian. Meskipun tidak terlihat bagus, namun Marin menyukai semua tampilan Wakana yang membuatnya tambah cenat-cenut. Pusing cuy! Mereka berdua kemudian mencoba t-shirt yang sama dan topi. Keduanya pergi makan ramen dan melanjutkan perjalanan mereka di sekitar Shibuya. Akhirnya, Marin bertanya kepada Wakana kapan mereka bisa mempersiapkan cosplay Veronica dan Wakana menolak untuk membantu lebih jauh. Alasannya karena dia tidak mampu melihat Marin dengan pakaian yang begitu terbuka. Mendengar hal tersebut, membuat Marin berjanji akan lebih memperhatikan cosplay berikutnya. Saat mereka terus berjalan, Marin berbisik ke telinga Wakana dan menanyakan apakah dia ingin foto cosplaynya. Wajah Wakana langsung merah, sementara Marin tertawa dan mengatakan ia hanya bercanda. Marin dan Wakana mengunjungi Cafe Manga dan menyejukkan diri karena udara yang sangat panas. Di dalam ruangan, Wakana gelisah karena ukuran tempat itu memaksa mereka berdua menjadi sangat dekat. Wakana mati-matian tidak terpengaruh dengan pakaian Marin yang terbuka. Tepat setelah membaca menu, Marin menunjukkan manga yang sedang dibacanya berjudul Sukubus. Ia kemudian menjelaskan jenis genre manga tersebut serta plotnya dan bertapa dia menyukai gaya karakter Liz. Meski begitu, Marin mengaku bahwa dia tidak bisa cosplay menjadi Liz Wakana menduga karena karakter tersebut berpakaian terlalu terbuka. Namun Marin menjelaskan dirinya tidak akan pantas jika cosplay menjadi Liz karena tidak cukup imut dan cocok dengan gaya rambut berkuncir. Wakana memperhatikan Marin dan mengungkapkan pendapatnya bahwa gadis itu akan cocok dengan gaya rambut Liz. Mendengar pernyataan itu, wajah Marin langsung memerah dan dia mempertimbangkan untuk melakukannya. Karena Wakana tidak tahu yang dimaksud Sukubus, Marin menjelaskan mereka adalah iblis yang membuat pria bermimpi mesum. Kelanjutan dari penjelasan Marin membuat Wakana menyesal sudah menanyakannya. Mengikuti saran Marin, Wakana membaca manga tersebut dan merasa ceritanya membuat hatinya merasa nyaman dan hangat oleh interaksi dua karakter utama. Marin kemudian keluar ruangan untuk mengambil beberapa barang dan Wakana melanjutkan membaca manga. Wakana kemudian menyadari bahwa gambar manga tersebut sangat sederhana sehingga sulit mendesain kostum cosplay untuk Marin. Menjelang senja, keduanya keluar dari kafe dan sebelum pulang, Wakana meminta Marin mengunjungi toko buku bersamanya karena dia juga ingin membeli Sukubus. Marin dengan senang hati setuju dan dalam perjalanan, Wakana melihat toko pakaian. Malam itu, Wakana memberitahu kakeknya tentang bagaimana dia membeli dua Jinbei untuk dirinya sendiri. Kemudian di hari yang berbeda, Wakana panik karena dirinya sedang berada di Hotel Cinta. Sehari sebelumnya, Wakana menyelesaikan pakaian cosplay baru Marin dan bahwa studio yang dipesan Marin untuk mengambil pemotretan adalah Hotel Cinta. Di dalam kamar, Marin melompat ke tempat tidur dan mengungkapkan kegembiraannya. Namun Wakana sangat bingung dengan situasi tersebut. Menurut pengakuan Marin, dia sedang mencari lokasi untuk pemotretan mereka, tetapi ketika dia menemukan tempat itu, dia tidak tahu bahwa itu adalah Hotel Cinta. Berbeda dengan sikap Marin tentang tempat itu, Wakana panik atas situasi mereka. Untuk menghibur Wakana dan meringankan suasana hatinya, Marin menunjukkan kepada Wakana beberapa foto grup cosplay khusus perempuan yang sering menggunakan Hotel Cinta. Tidak ingin menyianyiakan uangnya, Marin pergi untuk berganti pakaian cosplay sementara Wakana menonton acara mesum di TV. Begitu Marin mengenakan pakaian cosplaynya, dia dengan gembira berterima kasih kepada Wakana atas pekerjaan hebat yang dia lakukan untuk menciptakan kostum tersebut. Wakana kemudian menjelaskan bagaimana dia mendesain pakaian tersebut setelah meneliti sukubus dan karakter utama dari manga yang menjadi dasar cosplay tersebut. Terlepas dari sentimennya bahwa dia gagal menangkap detail pakaian sepenuhnya, Marin tidak keberatan karena dia merasa bahwa pakaian di manga dan anime tidak selalu cocok dengan materi sumbernya. Akhirnya, Wakana membantu merias cosplay Marin. Ia juga menggunakan alat peraga yang dibawanya yang berhubungan dengan manga untuk pemotretan. Menggunakan alat peraga tersebut, Wakana mengambil beberapa gambar menggunakan ponselnya untuk set terakhir. Ia meminta Marin untuk berada di atasnya untuk mereplikasi adegan pengantar tidur dari manga. Setelah berhasil mengambil foto tersebut, baik Wakana maupun Marin sangat puas dengan hasilnya. Namun, pada saat itu, Wakana baru menyadari posisi mereka dan tempat di mana mereka berada. Semuanya semakin kacau saat sesuatu menyembul dari balik celana Wakana dan lampu kamar tiba-tiba padam. Saat keduanya semakin mendekat, panggilan dari meja depan memecah suasana tersebut yang memberitahu bahwa waktu mereka di kamar hampir habis dan mereka memutuskan pergi. Sesampainya di rumah, Wakana memukuli kepalanya sambil meneriakan nama Marin dengan wajah memerah. Di malam yang gelap dan sunyi, Wakana dengan hati-hati mengecat alis boneka Hina dan melihat kembang api meledak di luar jendela. Saat itu, dia menerima pesan teks dari Marin bahwa dia membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, Wakana mengunjungi Marin untuk mengetahui bahwa dia hanya membutuhkan bantuan untuk cosplay barunya. Ternyata, dia ingin pergi ke festival bersama ayahnya, tetapi tidak bisa karena dia tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Marin juga mengungkapkan bahwa dia mengambil pekerjaan paru waktu sebagai model amatir untuk menghemat uang tambahan demi kamera di SLR. Saat melihat foto-foto wajah Marin di majalah, Wakana terkejut dengan penampilan gadis itu yang sangat berbeda. Mereka kemudian menonton film horor dan sepanjang cerita, Marin menahan diri agar tidak menjerit ketakutan. Sementara Wakana tampak tenang dan menikmatinya. Setelah film berakhir, Marin panik karena Wakana memutar ulang film. Rupanya, sepanjang cerita, Wakana hanya menganalisis kostum dan make-up yang digunakan karakter film. Beberapa hari kemudian, Marin akhirnya menyelesaikan PR bahasa Inggrisnya, tetapi menyadari bahwa PR matematikanya tertinggal di sekolah. Keduanya kemudian mengunjungi sekolah untuk mengambil pekerjaan rumahnya. Saat berjalan melewati lorong, Marin berkomentar tempat itu terlihat mengerikan. Sementara, Wakana memeriksa catatan di ponselnya dan mengatakan dia harus membeli beberapa bahan untuk makan malam. Dia kemudian menawari Marin datang ke rumahnya untuk makan malam. Marin langsung menyetujui undangan itu dan merasa sangat senang karena sudah cukup lama dia tidak makan di tempat Wakana. Saat mereka menuruni beberapa tangga, Marin melihat ke arah kolam renang sekolah dan mengajak Wakana melewati area tersebut. Marin mengungkapkan dirinya tidak pernah mendapat kelas berenang sehingga belum pernah mengunjungi tempat tersebut. Marin berniat mencelupkan kakinya ke air namun dia malah terjatuh dan tenggelam sehingga Wakana pun langsung melompat dan menyelamatkannya. Marin mengaku dia tidak bisa berenang tapi meski begitu dia senang mengunjungi pantai. Wakana mengaitkannya dengan pengakuannya sendiri bahwa meski tidak pandai melukis wajah, ia tetap suka melakukannya. Marin kemudian menawarkan untuk membawa Wakana ke festival lain tetapi dia mengingatkan bahwa Marin belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan dia berjanji untuk menyelesaikannya dengan sangat cepat. Malam itu, Wakana melanjutkan pekerjaan boneka hina dan menerima pesan teks dari Marin bahwa dia sedang mengerjakan PR Matematika. Malam berikutnya, Wakana diantar oleh Kaoru saat pergi menemui Marin di sebuah festival. Wakana bertemu Marin di depan sebuah kuil dan melihat gadis itu memamerkan yukatanya. Meski canggung, Wakana menyukai penampilan Marin dan gadis itu pun merasa sangat bersemangat. Keduanya kemudian mengadir festival. Pertama, mereka membeli manisan apel untuk Marin dan kemudian beberapa okonomiyaki bersama dengan yakitori dan makanan lain. Pada saat itu, diumumkan bahwa kembang api akan segera dimulai dan mereka menuju ke alun-alun untuk menonton. Ketika mereka tiba di sana, kembang api dimulai dan Wakana terpesona oleh mereka sambil menyadari situasinya dan bagaimana dia biasanya menghabiskan waktunya di kamarnya ketika kejadian seperti itu terjadi. Setelah jeda antara keduanya saat mereka saling menatap, Marin memecahkannya dengan menjelurkan lidahnya yang membiru dari es serut yang dia makan. Karena tali sandalnya menyebabkan luka kecil di kakinya, Wakana membawa Marin ke minimarket terdekat untuk membeli beberapa perban. Dalam perjalanan ke sana, mereka berbicara tentang waktu yang mereka miliki di festival dan berjanji satu sama lain untuk menghadiri festival lagi bersama. Di rumah, Wakana mendapat telpon dari Marin yang memberitahu bahwa dia terlalu takut untuk tidur setelah menonton film horor. Marin menyuruh Wakana meninggalkan ponselnya. Panggilan terus berlangsung dan keduanya mengobrol tentang banyak hal yang sudah dilawati bersama. Saat mengetahui Wakana sudah tertidur lebih dulu, Marin pun mengungkapkan perasaannya. Wah, nyenengin banget ya nonton anime kayak gini bikin seger kepala karena gak perlu mikir. Apalagi ceritanya juga seru dan enak buat diikuti tiap episodenya. Kalau mincan sih alias mimin cantik, udah pasti dong bakal rekomendasiin anime ini buat kalian yang lagi nyari tontonan ringan. Oke lah, itu aja ya pembahasan kita kali ini. Cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di konten berikutnya. 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 Sampai jumpa di konten berikutnya.